Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terima data Apalagi ilmuwan di High Star Wheel Nah, di video kali ini gue akan kasih rekomendasi Ring 17 untuk Toyota Race dan Dehatsu Rocky Sesuai permintaan kalian yang kemarin ada komentar nih ya Nah, jadi Race Rocky ini dia memiliki spesifikasi itu dia lubang bautnya masih 4 Jadi kita akan pilihin Ring 17 lubang 4 yang cocok buat 2 mobil tersebut Oke, langsung aja kita lihat velgnya apa aja Untuk pilihan pertama gue disiapin ini adalah HSR Sebum Suta Dengan spesifikasi Ring 17 lebar 7,5 dengan offsetnya 45 Nah, dia ini WPCD di 400 dan 4114 Kita lihat dulu dari pertama dari desainnya Desainnya itu dia mengarah ke sporty Dia memiliki 7 palang Yang dimana palangnya itu dia ada aksen jadi dari besar mengecil dan membesar lagi di ujung Jadi kayak apa ya? Kayak kaki gitu ya kan? Mengecil tapi membesar lagi Ya, modelnya sih sporty yang udah cakep sih Terus yang kedua di bagian lipsnya dia memiliki double lips Ada outer dan inner lips Sedangkan di antara lipsnya itu dikasih dia aksen warna merah Jadi velgnya full hitam tapi di bagian lipsnya itu dikasih Lisp satu putaran itu berwarna merah ya Jadi untuk apa ya? Kayak kacarnya gini, kalau velgnya hitam, bannya hitam itu jadi kayak gak ada pemisah gitu kan? Tapi kalau misalnya ada lips merah kayak gini Jadi kayak walaupun disini pakai ban hitam itu masih kelihatan sporty itu masih dapat banget Bentuk velgnya juga jadi kelihatan lebih jelas Nah, selanjutnya sebun sota sendiri juga memiliki penempatan-penempatan lubang PCD-nya yang sangat proporsional sekali Disini ada 400 dan 414 Jadi bisa dipakai bukan hanya untuk race dan Rocky aja Tapi bisa juga untuk memobil-mobil dengan PCD 414 lainnya yang cocok di ring 17 Pakai ini sih, gue jamin pasti race kalian atau Rocky kalian pasti akan jadi sangat sporty sekali Nah, untuk selanjutnya yang kedua udah gue siapin ini adalah HSR Zico Dengan spesifikasi ring 17, lebar 7,5 dan lebar 9 Tentunya dia di WBCD di 400 dan 414 dengan offsetnya 40 dan 30 di bagian belakang Nah, yang pertama yang gue suka itu adalah spek dari velgnya Velg ini memiliki spek yang belang Jadi lebar velg bagian depan dan lebar velg bagian belakang itu berbeda Itu bagus, jadi dia ibaratnya gini loh Untuk tampilan belakangnya jadi lebih lebar Otomatis bikin tampilan mobil jadi lebih semok Apalagi dengan bodinya si race itu kan yang cabi gitu ya Agak-agak gemuk gitu kan Kayaknya kalau dipakaiin ban yang cukup lebih lebar di bagian belakang Pasti akan lebih keren lagi Nah, ya kalau untuk desainnya dia udah sporty banget Nah, dia lebih mengarah ke concave ya Nih, jadi dari lips menuju ke lobang PCD-nya Itu dia agak cekung ke dalam ya Concave nih ya Jadi tampilannya tuh enak banget ya Dilihat ya Jadi kayak semok udah gitu Velgnya kan kalau dilihat dari belakang Agak-agak ramping gitu ke dalam Bagus banget Nah, sedangkan untuk depannya Ring 17 dengan lebar 7,5 Itu udah ngepol banget deh Untuk race Nah, kalau kalian pengen coba Jangan ragu untuk datang ke seluruh official store HSR Wheel Untuk fitting velg ini di mobil kesayangan kalian Nah, untuk plan selanjutnya Ini kembali lagi gue kasih referensi velg blank ya Ini kamikaze dengan spesifikasi ring 17 Lebarnya 8 dan 9 Dengan offsetnya 35 dan 30 ya Jadi beda offsetnya nih Nah, WPCD di 400 dan 414 Yang pertama kali kita bisa lihat disini Adalah ya sama ya Dia memiliki speknya yang blank Jadi bagian depan sama belakang itu Keliatannya berbeda Sesuai dengan kebutuhan Kalau belakang itu Kalau lebih lebar Otomatis tuh Dia kelihatan lebih gembot gitu ya Keliatan lebih padat Lebih semok Dan yang pasti Untuk dibawa jalan Handlingnya pasti akan lebih stabil Kenapa? Karena lebih banyak Ban yang akan nempel di aspal Dibandingkan dengan velg yang lebarnya Lebih kecil Daripada velg si kamikaze ini sendiri Terus yang kedua Dari warnanya Ini Apa ya Bronze ya Bronze tapi Metallic gitu loh Jadi bronze metallic ya Jadi Warnanya juga cukup Unique Gue pasti sangat Bagus banget Kalau dipakain di Race atau Rocky Warna putih Pasti cakep banget Nah untuk selanjutnya Di sini ada HSR Sukuba Dengan spesifikasi ring 17 Lebarnya 7,5 dan 9 Di bagian belakang Dengan offsetnya 40 dan 30 Double PCD di 400 dan 414 Nah ini juga Selaknya belang juga Cuma perbedaannya ya Tadi ukurannya ya Ada yang belang 8,9 Ada yang 7,5,9 Tinggal kalian fitting aja Dan kalian cocoknya sama Yang model seperti apa Kalau dibilang bagus Pasti semuanya bagus Cuma balik lagi Selera itu adalah Modifikasi itu adalah Selera dan Kebutuhan masing-masing Tiap orang itu Pasti memiliki selera Dan kebutuhan yang berbeda Nah kalau Sukuba ini Dia memang Apa ya Keliatan padat banget ya Karena face-nya Palangnya banyak banget 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kurang lebih dia punya 17 palang Padat banget Nah palangnya itu juga Dia tidak terlalu kecil Dan tidak terlalu besar Jadi kayak Profesional gitu Tapi kalau misalnya Kalian bisa lihat Dari atas ke bawah Dia itu semakin lebih besar ya Jadi bagian bawahnya itu Dia lebih lebar Dibandingkan bagian face-nya Nah selanjutnya Di bagian lips-nya itu Dikasih full warna merah Ya Kalau tadi di antara lips-nya Kalau ini benar-benar Full di bagian lips-nya itu Dikasih warna merah ya Jadi benar-benar Ada perbatasan Antara si ban Dengan si velg gitu Sama-sama hitam Bannya sama-sama hitam Velg sama-sama hitam Tapi ada warna merah ini Yang bisa mendukung Warnanya Supaya ngebentuk nih Jadi bentuk velgnya itu Kalau misalnya lagi malem pun Juga bisa kelihatan Yaudah lah Nggak usah pusing-pusing Kalau emang kalian bingung Karena ngomongin dari tadi Spek ya kan 7,5 8,5 9 8,9 Yaudah Mendingan kalian bisa datang aja Untuk cobain fitting gratis Tenang Gratis kok Kalau udah cocok Baru bayar Nah untuk yang terakhir Udah gue siapin Ini adalah HSR Daimon Spesifikasinya ring 17 Lebar dari 7,5 Rata Dengan Oksetnya 45 Dapet BCD tentunya ya Di 400 Dan 414 Kalau dari tadi Arat-arat sporty Ini sporty Tapi masih dapet Eleganya nih ya Jadi kalau misalnya kalian Yang mau ngejar bang Gue nggak mau terlalu sporty Bisa pakai HSR Daimon ini Untuk ngejar Eleganya Ya Palangnya dia ada 7 Yang dimana di setiap palangnya Itu dia ada Groove-groove-nya Di tengah-tengahnya Ya Terus dia Apa ya Bisa dibilang tuh Kalau bahasanya tuh Velg kelong ya Jadi Antara si face Sama si lipsnya itu Nggak nyambung Face-nya itu dia turun ke bawah Jadi nggak ke ujung lips Ya kalau kekurangannya sih Otomatis apa Jadi tampilannya yang tadinya Harus kelihatan lebih gede Ring 17 Jadi kelihatan lebih kecil Tapi balik lagi Itu sergantung selera Dan kebutuhan kalian ya Jadi ada yang Ada yang suka Kayak gini Ada yang suka yang bener-bener Sampai ujung Jadi Pilih sendiri ya Jangan kebanyakan Dengerin omongan orang nih Mau berpunuh mobil lu kok Ya kan Dengan modif yaudah Lu pilih Lu fitting Lu suka Lu cocok Lu bayar Kalau nggak Ya cari lagi yang lain Nanya referensi boleh Ya kan Tapi Jangan sampai Lu ganti sesuatu Yang memang Sebenarnya lu nggak suka Gue nggak suka nih Tapi kata orang-orang Bagus Gue ganti aja deh Jangan Sayang banget boy Terus si Diamond ini juga Apa lagi ya Warnanya ya Karena warnanya silver ini Jadi kayak Eleganya dapet Dan simple banget Si warnanya Gimana menurut kalian Dan tentunya Dan tentunya Masih banyak lagi Velak-velak ring 17 Yang bisa masuk Di Toyota Race Dan Dehatsuroki kalian Kalian bisa langsung Datang aja Ke seluruh Official Store High Star Wheel Jangan lupa Kalian bisa dapetin 3 benefit Yaitu Gratis balancing Gratis nitrogen Dan gratis tambal ban Yang pasti Fitting-fitting velaknya Juga gratis Nggak bayar Segitu dulu video gue kali ini Kira-kira video apalagi Harus gue bikin Kalian boleh tulis Komentar di bawah Gue Ali Resulur Diri Jangan lupa Ingat file-like Ingat HSR Selamat sore